Rumah belajar Apa kabar sahabat rumah belajar? Semoga sehat-sehat selalu ya Pernahkah sahabat rumah belajar mengamati setiap rumah yang berada di tepi laut? Kira-kira apa yang terjadi pada atap rumahnya ya? Ya benar, terjadi korosi Peristiwa korosi disebabkan karena terjadi reaksi oksidasi Setiap reaksi oksidasi selalu disertai dengan reaksi reduksi Yang disebut dengan reaksi reduksi Apa itu reaksi reduksi ya sahabat rumah belajar? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Bagaimana cara sahabat rumah belajar mengidentifikasi suatu reaksi yang termasuk reaksi reduksi Reaksi reduksi adalah reaksi penangkapan elektron atau penurunan bilangan oksidasi Untuk mengenal reaksi reduksi Untuk mengenal reaksi reduksi, sahabat rumah belajar tinggal melihat Pada bagian reaktan pasti terdapat elektron Sat yang mengalami reduksi disebut sebagai oksidator Sedangkan oksidasi adalah pelepasan elektron atau peningkatan bilangan oksidasi Reaksi oksidasi dapat dikenal dengan melihat posisi elektron berada pada bagian produk di setiap reaksi Sat yang mengalami oksidasi disebut sebagai reduktor Jadi reaksi reduksi adalah reaksi penangkapan dan pelepasan elektron Atau terjadinya transfer elektron Juga reaksi reduksi terjadi karena peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi Atau terjadi perubahan bilangan oksidasi Bagaimana cara sahabat rumah belajar dapat mengetahui suatu reaksi merupakan reaksi reduksi? Kita langsung pada contohnya ya Manakah yang termasuk reaksi reduksi? Sahabat rumah belajar secara konsep Reaksi reduksi karena adanya perubahan bilangan oksidasi Tetapi Ada cara mudah Sehingga kita bisa langsung menentukan suatu reaksi merupakan reaksi reduksi Caranya Sahabat rumah belajar tinggal melihat apakah pada reaksi terdapat unsur bebas atau tidak Entah unsur monoatomik, diatomik, atau poliatomik Sudah pasti reaksi tersebut merupakan reaksi reduksi Sahabat rumah belajar Jika kita lihat pada opsi A, opsi B, dan opsi C tidak ada unsur bebas Pada opsi E Reaksi ini semuanya adalah unsur bebas Kita buktikan ya Pada opsi B AG di ruas kiri bilang oksidasi sama dengan positif 1 Sedangkan AG di ruas kanan Pada AG CL biloksnya sama dengan positif 1 Tidak terjadi perubahan bilangan oksidasi Pada opsi E Biloksnya semuanya 0 Tidak terjadi perubahan bilangan oksidasi Ini bukan reaksi redoks Ternyata unsur bebas ada pada opsi D Yaitu Cu di ruas kanan Kita buktikan ya Biloks Cu di ruas kiri pada Cu O Sama dengan positif 2 Sedangkan biloks Cu di ruas kanan Pada atom Cu Biloksnya sama dengan 0 Terjadi perubahan bilangan oksidasi dari positif 2 menjadi 0 Ini adalah reaksi redoks Contoh yang berikut Manakah yang bukan termasuk reaksi redoks? Untuk menjawab soal ini sahabat rumah belajar Kita langsung melihat saja Apakah terdapat unsur bebas atau tidak Pada opsi A Opsi B Opsi D Dan opsi E Ternyata Ada unsur bebas Ini adalah reaksi redoks Di ruas kiri Di ruas kiri Biloks I pada unsur bebas I2 Sama dengan 0 Biloks I pada HI di ruas kanan Sama dengan negatif 1 Ini terjadi perubahan bilangan oksidasi Yang tidak terdapat unsur bebas Pada reaksi di opsi C Sehingga Kita langsung dengan mudah menentukan Yang bukan termasuk reaksi redoks Yaitu pada reaksi opsi C Bagaimana sahabat rumah belajar? Mudah kan? Semoga video ini dapat bermanfaat bagi sahabat rumah belajar Dan nantikan video-video menarik lainnya hanya di rumah belajar Karena dengan rumah belajar Kita bisa belajar di mana saja Kapan saja dan dengan siapa saja Sampai jumpa Dadah Terima kasih telah menonton